Nah, Mas Arby saya ingin masuk ke pernyataan Pak Menteri yang tadi sempat dispil juga sama Mas Arby bahwa tidak wajib untuk mengabdi di Indonesia gitu. Nah, ini kan juga tadi saya berkaitan dengan beberapa jurusan atau mungkin juga program-program tertentu ya. Dan di sini juga banyak program di LPDP. Nah, apakah ini diumumkan atau secara general semuanya dibebaskan? Sementara kan di LPDP sendiri ada aturan yang terkait soal itu begitu. Bagaimana mungkin dari luar kampus AID melihat ini? Kami melihat ini pertama ya, kami mengapresiasi bahwa ada ruang yang diberikan oleh kementerian untuk setiap penerima LPDP ini bisa berkarya di luar. Karena memang sekali lagi tidak semua industri di Indonesia itu sudah matang dan sanggup menerima talent-talent seperti itu. Dan bahkan memang ada juga bidang-bidang tertentu yang kita harus nambah experience di real industri-nya di negara-negara tertentu yang secara industri sudah lebih matang gitu ya. Misal industri soal nanotech atau deep tech gitu kan di Indonesia masih sangat jauh sekali. Meskipun dia jago gitu ya, balik ke Indonesia. Beda loh Mas, kita bisa ngebangun produk dengan kita ngebangun sebuah industri itu dua hal yang berbeda gitu ya. Maka perlu nih orang-orang yang punya kriteria tertentu itu didorong bahkan gitu ya, harus berkarya di luar. Nah namun memang ini tidak bisa digeneralisir ke semua bidang. Karena ada bidang-bidang tertentu yang justru kita harus segera pulang gitu ya. Misal yang berkaitannya dengan pendidikan gitu ya. Misal apa, misal kayak Master Tesol, segala macam gitu kan. Nah itu kan dia harus segera nih mengimplementasikan itu ke teman-teman di Indonesia supaya misalnya Bahasa Inggris di Indo udah lebih cepat gitu kan bisa diadaptasi gitu. Dengan metode-metode yang dia pelajari di perkuliahan gitu ya. Atau misalnya tenaga medis gitu. Di Indonesia kekurangan gitu ya, dikuliahin keluar ya harus segera pulang gitu. Karena kita kurang nih gitu, dan harus segera mengabdi kayak gitu. Jadi memang ada jurusan-jurusan tertentu yang kita harus segera pulang. Tapi juga ada bidang-bidang tertentu yang justru harus didorong lebih lama berkarya di luar Sampai mereka jadi top talent. Sehingga ketika mereka pulang, itu bukan hanya bekal dari ijasahnya aja. Tapi mereka bawa networking dari luar. Mereka bawa funding segala macam yang itu tidak bisa kita dapatkan hanya di bangku kuliah gitu. Jadi harus lewat pengalaman profesional seperti itu. Dan saya kira ini langkah yang baik dari Cambridge Tech Dikti untuk mengevaluasi, membuat regulasi yang baru, terutama untuk tadi itu membedakan kriteria-kriteria jurusan mana yang harus segera pulang, mana yang kita harus dorong untuk berkarya di luar terlebih dahulu, sampai di titik optimal tertentu baru kita tarik sesuai dengan kebutuhan yang ada di Indonesia. Seperti itu. Terima kasih. Terima kasih.